Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel jen elektro di video ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah speaker aktif portable ya aktif mini dengan kondisi seperti yang teman-teman bisa lihat kondisinya rusak rusak dari kelapa dari luar sudah terlihat seperti ini ini kebetulan milik atau punya tetangga saya nah dia minta coba dilihat karena ini katanya boleh pengasih jadi siapa tahu masih bisa diperbaiki jadi tolong diperiksa katanya Oke teman-teman langsung saja kita bongkar dalemannya itu seperti apa ikuti terus video ini dilihat dua selamat menikmati oke teman-teman 1,2,3 kita lihat sama-sama seperti apa mesinnya wah 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 parah gue ya Allah kayak gini udah pernah dibongkar ini gimana ini gue cari tanya gue masih bisa dibenerin apa enggak nih ini harusnya ada baterai tapi baterainya sudah tidak ada nih teman-teman cuma tersisa seperti ini aja dan juga ada tombol nah ini tombolnya sudah pada patah dalamnya kosong cuma ada speaker oke untuk melanjutkan saya akan coba periksa ininya dulu speaker apakah speaker nya masih bisa berfungsi atau tidak karena kalau misalkan speaker nya rusak nah oke dari jarum nya bergerak full artinya kemungkinan besar untuk speaker masih normal dan sekarang saya akan coba fokus di bagian mesinnya nih saya akan coba lihat ini apa ini ya mic ada mic jalur mikrofon yang kabel ini aku biarin aja seperti ini nah ini jalur speaker ini baterai ini harus ada baterainya nih gue ini sudah di apa ini sudah di double tip segala teman-teman ini sudah di double tip pakai double tip entah apa tujuannya saya coba buka dulu saya akan bersihkan oke ini sepertinya ini sudah di bluetooth sakit apa tuh ada remote ada remote ada remote dan juga bluetooth ini harusnya udah bluetooth teman-teman ini model baru ini model baru di bodinya gak ada ke tegangan saya akan coba kasih tegangan sebesar berapa polini ya masjid masjid saya coba kasih tegangan sebesar 5 volt terlebih dahulu kita akan coba lihat reaksinya seperti apa tanpa baterai yang udah lu gue lagi shoting nih ngomong aja lu hehehe nyontek nih oke gue pasang dulu mana ya ini jalur jalur plus bisa dicopotin saya coba pasang di jalur plus kita akan coba tanpa baterai apakah bisa berfungsi atau tidak ada kemudian jalur ground jalur ground jalur ground dimana ya mana ini jalur ground ya sebentar coba disini ya dulu nih kita tempelin dulu disini deh saya akan coba colokan ke listrik langsung ke bareng aku lang aku lang aku lang kemana kan gak ada ini teman-teman gak ada apa nih ya gak ada tanda-tanda hidup udah harus pegang ya tidak ada tanda-tanda kehidupan padahal disini ada apa ya ada lampu led mana lampu led ada lampunya mana oh ini nih pakai baterai pakai baterai nah disini ada lampu led indikator mana ini pakai baterai ini ada lampu led indikator tapi gak nyala mana Cusan mana joloknya mana joloknya mana joloknya 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 kotaku eh 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 nggak bisa nyala karena nggak ada baterainya mungkin ini 14 saya 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 oke teman-teman saya akan coba pindahin yang tadi saya pasang di jalur baterai sekarang saya coba pasang di jalur casan ya jalur casan 5V di jalur anoda dioda ini jalur plus dari power supply 5V saya pasang di dioda kaki dioda anoda kita coba lihat tempel di ground apakah ada nah oke teman-teman menyala lampu indikator tapi masalahnya masih berfungsi atau tidak kita akan coba hubungkan jalur speakernya apakah masih bisa berfungsi atau tidak Oke kita lanjutkan oke sekarang saya akan coba sambungkan ntar saya harus rapihin dulu ini kabarnya soalnya berkarat gue utang gua masih Oja Aduh sorry butuh nah gue utang mau jan kemudian saya coba pasang di jalur ini speaker ya jalur speaker teman-teman jalur speaker coba saya pasang saya pasang asal dulu ya ya yang satunya oke oke sudah terhubung saya akan coba hidupkan lagi nih adaptornya sebesar 5V kita akan coba apakah ada perubahan oke 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 teman-teman sepertinya ada suara nah ada suara suara pepek suara beletok beletok ini peeling saya kemungkinan karena efek dari tidak ada baterai oke 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 sekarang saya akan coba gunakan eh elko elko yang fungsinya sebagai menyimpan arus apakah suaranya akan sama seperti ini atau ada perubahan kita coba cari baterainya oke teman-teman oke teman-teman sini saya akan coba eksperimen menggunakan elko 2235V oke saya nyalakan lagi kemudian saya tempelin di jalur baterai ya ternyata tidak ada perubahan ini bisa keluar on-off bisa keluar apa ya on-off ya nah nyalakan ini kayak error juga ini akuannya error oke sudah untuk bahkan kok nggak nyala sih nah nyala iya ngodar nih mesti dipegangin nih saklarnya baru bisa nih udah power blocknya ini teman-teman ternyata tidak bisa kita coba pasang disini dimana ya sebentar pasang disini ya ternyata sama saja tidak ada perubahan tidak ada perubahan saya coba pakai alternatif lain oke teman-teman ternyata pakai kapasitor elko tidak bisa eksperimen ya eksperimen ngawur tapi gak apa-apa terus disini kayaknya saklarnya bermasalah nah saklar ini coba kita langsung disortkan ya di konsletkan saja jadi cara kerjanya saklar ini sudah tidak bekerja lagi karena kakinya kaki saklarnya kita langsung shortkan saja atau gabungkan saja menjadi satu karena ini udah oblak udah doll caranya kita coba tes dulu kakinya satuin nah oke teman-teman bluetoothnya hidup lagi nyari sinyal kelihatan lampunya gedip-gedip artinya mesin ini masih bisa berfungsi ya oke jadi kita shortkan saja menggunakan timah di pin saklarnya jadi tidak menggunakan saklar jadi otomatis hidup tidak bisa dimatikan lewat saklar kalau punya saklarnya tinggal ganti saja saklarnya tapi karena saklarnya modelnya kecil seperti ini jadi saya coba sambungkan secara langsung dan ternyata bisa hidup tanpa baterai jadi hanya mengandalkan charger handphone sebesar 5V DC disambungkan di kaki anoda dioda bagian plus dan bagian groundnya sambungkan di area ground di titik mana saja bisa terserah dimana saja yang penting di calur ground oke sekarang saya coba menggunakan handphone saya akan coba menggunakan handphone apakah bisa nyambung bluetoothnya oke saya cari dulu handphonenya oke teman-teman saya akan coba nyalakan oke musiknya keluar musik bluetooth saya coba hubungkan ya di hp hidupkan bluetoothnya kemudian alamatnya yang mana ini apa namanya ini ya kita lihat nyambungnya kemana kemana ini ya coba kita pakai yang ini klik saya juga belum tahu nama bluetoothnya kalau tidak kita hapus dulu nah memasangkan kalau dia terhubung berarti memang benar nama perangkat bluetoothnya ini tapi oke gagal saya coba di F40 hapus dulu dulu kita coba hapus dulu ya hapus semua ini kayaknya bukan nama bluetoothnya coba matiin lagi kemudian nyalakan bluetoothnya nah ini mungkin ini saya coba pasangkan nah terhubung benar teman-teman ternyata LBB 323 nama bluetooth dari perangkat musik ini sekarang sudah terhubung sudah bisa terhubung dan saya akan coba cari lagu ya lagu apa ya bentar lagu pre covid aja deh apa ya ncs ncs cari kita tunggu sabar nah ini ada satu hari yang lalu kita coba hidupin waduh ada iklannya teman-teman ini bukan sekedar kepraktisan membeli obat tapi bisa tenang ketika tahu gak bisa dinek lagi nikahnya tunggu sampai habis nah ini polomo sudah full oke teman-teman bisa berfungsi oke ya teman-teman bisa berfungsi alhamdulillah speaker aktifnya bisa berfungsi nah kita lihat teman-teman pemiliknya lagi nungguin oh kok balikan lagi mati apa ya dia ngulang putus-putus nah ini dia putus lagi waduh kok putus-putus nyambung ya coba kita lihat dulu oke teman-teman alhamdulillah sekali lagi bisa berfungsi speakernya meskipun dari awal terlihat berantakan banget ternyata setelah dicoba diakal-akalin modul bluetooth ini masih bisa berfungsi dan bisa digunakan oke gue gimana seneng gak seneng jadi bisa main musik ya di itu ya di kamar ya eh bisa ini selawatan ya bisa oke teman-teman itu dia pemilik dari speakernya saya tinggal coba rapiin dulu tapi terpaksa tidak menggunakan baterai jadi mengandalkan charger handphone bisa langsung dicolokkan ke sini karena ada lubang chargernya ada di sebelah sini dan oke sekarang waktunya saya untuk merapihkan ya terima kasih sudah menonton video ini meskipun bertele-tele kelihatannya maklum ya karena ini real tanpa tanpa apa ya tanpa sandiwara tanpa skenario oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih